Sementara itu pemirsa kebun teh di kawasan Ciwidei, Rancabali di Kabupaten Bandung, Jawa Barat di serbu warga lokal maupun luar Bandung untuk berlibur. Kebun teh ini menjadi alternatif akibat tutupnya objek wisata karena pandemi COVID-19. Akibat pandemi COVID-19, objek wisata di kawasan Bandung Selatan terpaksa harus tutup sementara. Namun akibat ditutupnya objek wisata, kebun teh di kawasan Ciwidei, Rancabali di serbu warga lokal maupun luar daerah Bandung untuk berlibur. Kebun teh menjadi alternatif warga untuk berlibur di tengah tutupnya objek wisata. Di sini warga bebas bersuah foto sambil menikmati pemandangan alam yang indah. Warga jenuh setelah sebelumnya mengikuti anjuran pemerintah untuk berdiam diri di rumah. Udah pengen liburan banget ya? Iya, efek-efek HM-nya terlalu lama, jadi banyak banget yang mau liburan, jenuh di rumah terus. Sementara di Asahan, Sumatera Utara, sebuah destinasi wisata Goa Sigalapang juga dikunjungi pengunjung. Pengunjung wisata di sini dapat menyewa pelampung untuk berenang di air yang dingin. Untuk mencapai lokasi air terjun di dalam Goa, pengunjung membayar Rp10.000 dengan menggunakan rakit dan dipandu warga sekitar saat masuk. Suasana eksotis dan menguji adrenalin ditawarkan untuk wisatawan yang datang. Beberapa wilayah zona hijau kembali membuka objek wisatanya, guna membangkitkan perekonomian. Namun warga harus tetap waspada karena pandemi belum berakhir. Tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Tim Liputan, AY News melaporkan.